Halo Bro, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel ProChampion Semoga kalian tidak bosen-bosen Bro Kali ini saya akan coba mereview raket ProTech Bro Cuman sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol loncengnya Like and subscribe-nya Bro Agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Bro Oke Kita langsung saja mengulas Rakyat ProTech Rakyat ProTech Oke, kita ulas dari Warnanya dulu Bro, color-nya Di sini dia bermain dengan cet Metallic Atau agak-agak mengkilap gitu Warna hitam Ada abu-abu Kemudian ada listnya ini Ada macam kayak hologram-hologramnya Bro Ya, dia mengkilap ya hologram gitu Oh iya Bro, saya ambil lupa Ini tipenya itu tipe Conqueror 5X Jadi ProTech Conqueror 5X Ya Tipe raketnya Conqueror 5X Ya Oke Kemudian disini kita lihat logonya disini Logonya Seperti huruf P Bro Ya Logonya itu seperti huruf P Oke Kemudian Kita ke Lanjut ke atasnya Disini ukurannya itu Empatku G2 Empatku G2 Kemudian disini juga Di segitiganya ini ada tulisan Protect dia Hologram gitu Ya Hologram Ya Kemudian disini Ada Gambar bendera Inggrisnya Rakyat ini bro Rakyat ini Menjadi sponsor Di Badminton Federation of Macau Bro Jadi Rakyat ini Menjadi sponsornya Badminton Federation of Macau Oke Kemudian Disini kita lihat Di batang ini Ultra slim Ultra slim Jadi dia lebih Kecil bro Agak lebih kecil Sekitar 6,5 mili bro Nah Dari batangnya ini bro Super slim Oke Kemudian Memiliki berat 84 gram bro Jadi berat keseluruhannya ini Kira-kira 84 gram Plus Minus Satu lah Oke Kemudian Balance pointnya itu Terletak di 280 Bro Ya Terletak di 280 Plus 5 Ya Kemudian Flagnya itu Steep bro Jadi Sedikit Mungkin Bukan sedikit Emang kaku bro Dia punya batangnya ini Ya Steep Kemudian Tensionnya itu 28 LBS Tapi nanti Saya akan coba Tarik 30 LBS Bro Ya Oke Kemudian kita lanjut Ke Oh ya Disini juga sama Di Sambungan ini Terdapat logo P Dengan hologramnya Kemudian Kemudian Disini Gromadnya itu Dia memiliki 76 Bro Jadi 76 Gromadnya ini Ya Disini sudah Mata hitik Di arah Jam 10 Jam 2 Terdapat loganya ini Dia sudah Misah bro Jadi tidak Satu Lobang Dua Senar Jadi sudah Masing-masing Dia punya Sebabang Lobang Senarnya Kemudian Kita tes Ininya bro Matanya Matanya ini Gampang sekali Bro Untuk Dibukanya Bro Ya Tidak terlalu Keras Oke Lalu Kemudian Ikut sekirian dulu Bro Nanti Saya akan Coba Memasang Menggunakan Senar Senar Apak Bro Ya Mungkin Teman-teman Sudah Tidak asing Lagi Dengan Nama Apak Saya akan Gunakan Apak Ini Dengan Ketebalan 0,66 Di sini Tipe String 10 Jadi Senar Badminton Apak String 10 Dengan Ketebalan 0,66 Mili Nanti Saya akan Coba Tarik Dengan 30 LPS Oke Bro Ditunggu Ya R Terima kasih telah menonton Oke bro Saya sudah selesai memasang senar ini Kita tes suaranya Mantap bro Terima kasih bro Yang sudah bergabung Di channel Pro Champion Dan yang belum bergabung Silahkan tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video kami berikutnya bro Oke Salah sportif kita Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya bro